halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama kami di channel keluarga ekidua ya teman teman seperti biasa ya untuk menu kali ini sangatlah simple dan sederhana oke dengan menu utamanya yaitu ikan sarden ya teman teman jadi kita akan olah ikan sarden ini menjadi menu yang super enak dengan menggunakan cabai cabai kering ya teman teman jadi rasanya tetap sama seperti cabai yang basah yang masih seger ya teman teman dan cara mengolahnya juga gampang dan rasanya tidak kalah enaknya ya teman teman dan ini adalah salah satu solusinya di saat kita mau masak dengan harga cabai yang meningkat ini cocok juga ya teman teman tidak mengurangi rasanya oke teman teman simak cara saya membuatnya dan yang baru menemukan channel ini saya minta dukungannya juga ya teman teman dengan cara subscribe live comment share sebanyak-banyaknya oke oke teman teman sebelum kita lanjut ke cara pembuatannya inilah menu kita yang sederhana ini yaitu sarden kita campurin dengan kentang jadi disini ada lauknya dan karbohidratnya oke teman teman kita cuci mata dulu ya untuk berkeliling melihat pemandangan kampung kami yang masih sangat astri ya teman teman kampung ini disebut juga dengan kampung patin jadi rata rata semua rumah itu memiliki kolam ikannya ya teman teman jadi teman teman yang mau jalan jalan atau mau berlibur di kampung wisata kami ini teman teman boleh ya dan juga boleh dan juga boleh hadir datang ke kediaman kami ini ya sarden yang mau kita kelola kita menggunakan merek ini ya teman teman ini kentang yang udah saya goreng terlebih dahulu tadi ya teman teman nah ini ada masih ada sisa kentangnya tinggal kita taruh dulu ya sisihkan terlebih dahulu oke kita lanjut ke sardennya kita cara untuk goreng sardennya itu pastikan dulu minyaknya panas ya teman teman ini biar tidak muncet kemana mana bagusnya kita tutup aja ya teman teman ini saya sengaja gak tutup karena ini saya maunya dia garam di luar dan masih lembut di dalam untuk dagingnya ini ya teman teman ini cara mengulasnya gampang banget anti gagal dan pastinya enak banget ya teman teman bikin lagi dan semua orang pasti suka oke teman teman ini kita tunggu matangnya ya sempurna teman teman yang gak suka garing juga boleh udah angkat ya teman teman oke ini udah siap ya tinggal kita sisihkan aja nanti kalau kematangannya sesuai dengan selera teman teman ini gampang banget ya teman teman jadi cara pembuatannya juga gampang banget oke teman teman tips ya bagi teman teman yang dia kan tiap minggu tuh atau tiap tiap hari ya tiap hari ya gitu kenaikan cabai ini kan berpencang macam apalagi sekarang ini cabai harganya meningkat banget ya teman teman ini kita masukin cara menggoreng cabai ini kita menggunakan cabai yang kering udah kita uluk ya teman teman kemudian kita tambahin gula biar rasanya tetap sedap oh ya teman teman boleh ganti dengan penyedap lainnya juga gak masalah ya ini karena udah matang tinggal kita cempong cempong semuanya sampai bumbu dan sambalnya ini menyatu sempurna dalam dagingnya dan kentangnya oke hasilnya seperti ini ya teman teman dan untuk agar tetap seger walaupun kita menggunakan cabai kering caranya kita rendam dulu semalaman kemudian kita cuci bersih lagi kalau udah bersih baru kita uluk ya teman teman kalau bisa uluk semuanya jadi tinggal masukin di dalam kulkas banyain bawah merahnya ya biar tidak pedas kemudian tambahin jeruk nipis biar tidak asem oke teman teman segitu dulu ya untuk video kali ini semoga bermanfaat kalau kita mau memasak itu atau berjualan jadi kita harus belak balikan otak kita gimana caranya makanan itu tetap enak sedap dan pasti terjangkau bagi kalangan atau kasetamak kita oke teman teman disini sudah saya siapkan ya sambalnya ini ikan sarden rasanya enak banget teman teman sama seperti sambal yang kita uluk masih seger ya teman teman semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video saya terbaru lainnya dan jangan lupa tunggu giveaway nya ya teman teman assalamualaikum